Kembali lagi bersama saya di channel ini Dan kali ini saya ingin membahas mengenai Kenyataan Sang Ratu Adil sekaligus kebenaran Sang Ratu Adil itu sendiri Dimana sosok Ratu Adil ini merupakan salah satu Avatara Wisnu Dimana Ratu Adil ini menjadi Avatara Wisnu terakhir Ini juga dikutip di dalam Ramalan Jayabaya pastinya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya juga ada ayat yang menyatakan bahwa Yang pertama Ratu Adil adalah manusia setengah dewa Yang kedua Ratu Adil berparas seperti Betara Krishna Yang ketiga Ratu Adil memiliki sifat bala dewa Yang keempat Sang Ratu Adil adalah titisan atau utusan dewa Dari ayat-ayat tersebut bisa diselidiki lagi Bahwasannya ayat tersebut merujuk sebagai manifestasi Bahwasannya sebenarnya Ratu Adil adalah manifestasi atau suatu perwujudan Sosok dewa yang berwujud manusia Itu juga ada di dalam ayat Jayabaya Yang mengatakan bahwa Bakal ada dewa Akan ada dewa Ngejawantah Atau akan ada dewa Bertampil seperti manusia Itu bisa dikatakan bahwasannya Ratu Adil ini Adalah manifestasi dari dewa Atau perwujudan nyatanya dewa Dan dimana juga tertera di dalam ajaran Hindu Bahwasannya Sang Hyang Wisnu atau Dewa Wisnu Akan kembali lagi turun ke alam manusia Kembali lagi turun ke alam dunia Atau Arcapada Dimana Sang Wisnu sendiri sudah Sembilan kali turun ke alam manusia Sembilan kali sudah Memanifestasikan diri ke dunia manusia Dan ini Adalah Yang keterakhir kalinya Sang Wisnu akan turun ke alam nyata Akan menjilmah menjadi manusia Untuk terakhir kalinya Di zaman Kali Yuga Kali Yuga ini adalah zaman Dimana Dharma-dharma kebaikan Dharma mulia Sudah tidak diindahkan lagi Sudah tidak dipegang teguh lagi Karena manusia zaman sekarang Lebih suka Angkara murka Yang akan mengakibatkan dosa-dosa-dosa-dosa Dan dosa pastinya Jadi Ratu Adil itu Adalah Awatara Wisnu Yang terakhir Yang ke-10 Dimana Ini dikenal dengan sebutan Dasa Awatara Atau 10 Perwujudan Wisnu Yang turun ke dunia Dimana Dulu-dulu Dan dulu-dulunya Wisnu sendiri Sudah pernah Turun Atau berpenampil Sebagai wujud nyata Yang pertama Wisnu pernah Berpenampil Sebagai Matsya Matsya ini adalah Perwujudan Wisnu Yang berwujud Soso ikan besar Yang kedua Adalah wujud Sebagai Kurma Kurma ini adalah Perwujudan Wisnu Yang berwujud Sebagai Kura-kura Tadi kurma itu Wujudnya Kura-kura Yang ketiga Adalah Waraha Waraha Adalah wujud Wisnu Dimanifestasikan Ke alam nyata Dalam wujud Babi Hutan Babi hutan Wujudnya Yang ketiga Yang keempat Adalah Narasima Narasima Adalah Wujudan Wisnu Ke alam nyata Yang keempat Dimana Wisnu Mengambil wujud Manusia Berkepala Harimau Atau Singa Yang kelima Adalah Wamana Wamana Adalah Perwujudan Sosok Wisnu Yang Dia itu Berwujud Sebagai Manusia Kerdil Manusia Kerdil Wujudnya Sebagai Manusia Kerdil Yang keenam Itu adalah Parasurama Parasurama Adalah Seorang Rama Atau seorang Parasurama Dan seorang Resi Yang bersenjatakan Kapak Yang ketujuh Adalah Sebagai Rama Kalian Kalian Pernah Dengar Ceritanya Ramayana Prabu Rama Dan Dewi Sinta Kalian Pasti Sudah Dengar Cerita Cerita Rakyat Ini Rama Adalah Perwujudan Dari Sang Wisnu Itu Sendiri Perwujudan Yang Ketujuh Dimana Rama Ini Menjadi Sosok Kesatria Yang Begitu Tangguh Dan Mengalahkan Raja Angkaramurka Yaitu Rahwanaraja Yang Kedelapan Yaitu Adalah Sebagai Krishna Perwujudan Sebagai Krishna Ini Seringkali Terdengar Di Kisah Mahabharata Kalian Pasti Pernah Dengar Ya Kata Krishna Di Dalam Kisah Mahabharata Dimana Perang Saudara Antara Pandawa Dan Kurawa Dimana Dari Lima Biji Kebaikan Melawan Seratus Angkaramurka Yang Akhirnya Pastinya Akan Dimenangkan Oleh Kebaikan Akan Dimenangkan Oleh Pandawa Lalu Yang Kedelapan Yang Kesembilan Adalah Buddha Jadi Dewa Wisnu Pernah Turun Ke Alam Dunia Memanifestasikan Diri Sebagai Buddha Buddha Utama Atau Buddha Besar Yang Dijuluki Sebagai Sidratul Gautama Atau Buddha Besar Buddha Utama Dan Kali Ini Sang Yang Wisnu Atau Dewa Wisnu Akan Menjilma Kealam Manusia Sebagai Perwujudan Manusia Sebagai Perwujudan Manusia Biasa Seperti Yang Lainya Dan Dewa Wisnu Ini Sendiri Dia Dijuluki Sebagai Sosok Ratu Adil Ratu Adil Dimana Ratu Adil Ini Adalah Seorang Ratu Seorang Penguasa Yang Akan Memberi Keadilan Kepada Semua Mahlu Dan Sang Wisnu Kali Ini Berperah Sebagai Kalki Avatara Dimana Zaman Zaman Sekarang Ini Adalah Zaman Kali Yoga Dimana Para Manusia Sudah Tidak Berbudiluhur Sudah Tidak Menegakkan Hukum Hukum Tuhan Sudah Mengacukan Tentang Karma Dan Dharma Dharma Dari Kebaikan Kebaikan Dharma Para Dewa Dharma Tuhan Atau Ajaran Tuhan Sudah Tidak Diutamakan Manusia Lebih Mementingkan Hawa Napsu Contohnya Misu Kelejingan Membajing Anglonte Atau Yang Lain Lain Kawin Zina Masih Banyak Lagi Jadi Wisnu Yang akan Datang Ini Sebagai Ratu Adil Dia Akan Mengubah Zaman Kegelapan Ini Menjadi Zaman Yang Baru Dan Sang Wisnu Ini Sendiri Dia Menjadi Manusia Biasa Jadi Sosok Wisnu Ini Sendiri Digambarkan Sebagai Kalki Avatara Manifestasi Perwujudan Dari Dewa Wisnu Dimana Dewa Wisnu Ini Adalah Dewa Tertinggi Di Dalam Ajaran Hindu Dan Peran Ratu Adil Ini Sangat Begitu Besar Ibaratnya 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 Negeri Ini Adalah Pohon Besar Dan Ratu Adil Hanya Menjadi Salah Satu Korek Salah Satu Ciptaan Yang Ada Di Pohon Besar Itu Dan Satu Senjata Ratu Adil Ini Dapat Memusnahkan Pohon Besar Itu Karena Sang Ratu Adil Ini Sendirilah Menjadi Syarat Utama Supaya Apa Supaya Zaman Berganti Dan Ratu Adil Ini Akan Menjadi Salah Satu Rancangan Terbesar Di Negeri Ini Karena Dia Yang Akan Menjadi Sosok Pemimpin Termulia Dan Terbesar Nantinya Yang Akan Menguasai Nusantara Itu Sekian Informasi Dari Saya Mengenai Sang Ratu Adil Yang Berperan Sebagai Kalki Avatar Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Untuk Share Bagikan Video Ini Ke Kerabat Kamu Ke Sosial Media Kamu Biar Menjadi Viral Biar Orang Orang Tahu Ratu Adil Itu Sebenarnya Kalki Avatar Yang Sudah Ada Di Zaman Sekarang Ini Dan Peran Ratu Adil Itu Sebagai Pengganti Zaman Jangan Lupa Di Share Sebanyak Banyaknya Supaya Video Ini Bisa Tersebar Luas Dan Terima Kasih Saya Ucapkan Pada Kamu Yang Sudah Menonton Video Sampai Habis Dan Jangan Lupa Berikan Komentar Di Kolom Komentar Terima Kasih Saya Ucapkan Sebesar Besarnya Hom Santi Santi Santi